Intro Pendidikan luar biasa FKIPUNS mengadakan kuliah umum tunaganda atau Multiple Disabilities yang berlangsung di aula gedung FFKIPUNS pada hari Senin 5 Mei 2014 Kuliah umum Multiple Disabilities yang dibuka secara langsung oleh dekan FKIPUNS Prof. Dr. M. Furkon Hidayatullah MPD menghadirkan Dr. Andes Juang Sunanto, PSD dari Universitas Pendidikan Indonesia dan Dr. Naminta Jakob dari Pekins And when you think of a lot of services for children with disabilities, this is something you may want to think about, physiotherapy or therapy, speech, therapy, music, therapy, for what? What was the goal? So, good services stand for the growing future just as a good school gives you good education. Pada kuliah umum tunaganda atau Multiple Disabilities diikuti oleh mahasiswa, dosen, pendidikan luar biasa FKIPUNS dan pendidikan luar biasa Universitas Jember. Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting khususnya pendidikan luar biasa untuk menyiapkan tenaga pendidik bagi anak tunaganda mengingat jumlah pendidik yang masih terbatas di Indonesia. Jadi saya katakan ISM ini, akut tunaganda ini masih sangat sedikit di Indonesia. Kenyataan di lapangan, hampir di semua tempat, akut bahkan hampir di semua adjadik, anak-anak tunaganda ini selalu saja di tempat. Saudara-saudara dan Bapak-Ibu sekalian, sekolah, lima sekolah yang saya sebut tadi, kebanyakan mereka guru-gurunya belajar bukan dari RTP atau bukan belajar dari universitas. Karena memang Universitas saat itu belum banyak melajarkan tentangnya. Jadi mereka lebih banyak belajar dari masyarakat yang terutama disepontori oleh Pekin. Jadi dimasukkan hal yang saya sebut itu banyak iklimnya oleh Pekin. Oleh karena itu, kalau ini dibiarkan seperti ini saja, maka perkembangan pendidikan untuk anak cacat ganda ini akan menjadi masalah selanjutnya. Maka perguluan tingin menjadi penting untuk menyiapkan guru-gurunya siap mengajak mereka. Kalau tidak, apa harus terus-menerus dengan kaki? Ini hal yang kita maju. Jadi perguluan tingin yang masuk UNS, di fakultas yang memperlukan ini, harus menyiapkan guru-guru yang bisa mengajak dan mendidik anak-anak tunaganda ini. Dari Aula Gedung FFK PUNS, Anwar Effendi, Rizan Setyonuguroho, Smart TV, Mewartakan.